Baik, ini yang saya coba jelaskan, tapi nanti akan saya tambahin dengan yang lain sedikit ya. Jadi, kita itu di ilmu engineering itu sangat terbiasa dengan cara ini. Jadi, apa namanya, baik kita melakukan pengamatan awal, terus kemudian mulai mengajukan pertanyaan, masalahnya ada di mana, terus lakukan pengamatan lagi, terus anda memilih induksi atau deduksi. Jadi, dari yang kecil-kecil anda tarik ke yang umum, biasanya pakai grafik, hubungan antara ini dan ini, jadi anda tarik, oh kolekasinya sekian, itu kan membuat menjadi umum, mengeneralisasi. Kemudian, deduksi, ada juga cara deduksi, atau sebaliknya, dari yang umum, anda breakdown. Jadi, misalnya, anda bilang, ada fenomena bahwa mahasiswa itu sering telat di pelajaran jam pertama, misalnya, gitu ya. Nah, sebabnya, kebanyakan, eh, berhubungan dengan jarak tempat tinggal, misalnya gitu ya, tempat kos. Itu generalisir, kemudian anda observasi, ternyata ada bedanya, kalau yang tempat tinggalnya di sekitar kampus misalnya radius 5 kilo, ternyata itu bukan masalah jarak tempat tinggal, tapi ya mereka pengen, ini aja, terlalu santai saja, menganggap jaraknya dekat terus jadi cepat, padahal semakin dekat, itu kan semakin orang banyak berebut, ya kan. Justru yang tempat tinggalnya semakin jauh, malah, itu masalah jarak diatasi dengan banyak yang bangun lebih pagi, kan. Jadi, itu adalah fenomena yang di, fenomena general yang anda breakdown. Udah mungkin seperti itu. Kemudian, anda tes, ya kan. Nah, tapi kita kadang-kadang, enggak, enggak, ini, kita tidak melakukan verifikasi lagi, kadang-kadang, misalnya begini ya, verifikasi. Anda nih, satu sampel ya, misalnya, sepuluh sampel, kualitas air, terus semuanya dinyatakan mengandung bakteri koli, ya kan. Nah, anda enggak melakukan lagi satu tes terpisah, gitu, untuk memastikan, ya kan, kalau satu tes ini dengan pertimbangan, misalnya kita coba cari lokasi yang, yang semakin dekat dengan sungai atau semakin jauh dengan sungai, kita cek, cek. Jadi, kita jarang-jarang melakukan ini. Jadi, semua sampel itu ya sudah, itu kita anggap. Asumsi dasarnya semua sampel itu benar, nah itu asumsi. Ya, bahwa sampel itu diambil dengan benar, dan seterusnya. Nah, kemudian dievaluasi, ini analisis, maksudnya. Jadi, nah, preliminary observation itu bisa berupa ide. Nah, terus anda juga bisa melihat ini pola dan relasi. Ya, jadi, ide itu bisa juga punya orang. Enggak pasalah. Karena kita itu enggak bisa meng-claim ini ide punya saya. Yang kita bisa claim biasanya adalah produk dari ide itu. Yang kelihatan nyata apa barangnya, walaupun itu secara kertas. Ya kan, tapi ide sendiri itu enggak bisa kita curi selama masih lisan. Eh, bukan, enggak bisa kita claim, sorry. Tidak bisa kita claim kalau itu masih lisan. Tapi kalau ide itu sudah ditulis, itu bisa kita claim, gitu kan. Tapi kembali lagi, kita juga, walaupun itu bisa ditulis, kita enggak bisa meng-claim ini ide saya. Karena ide itu sepatnya random tadi, Pak, datangnya. Tidak bisa kita pastikan. Kayaknya, preliminaryation ini dari paper yang lain juga bisa anda. Anda searching, misalnya, water quality in urban areas. Klik, keluarlah. 200 paper, ya kan. Terus, anda klik open access. Menyusut jadi, misalnya, 100 paper, ya kan. Kemudian, anda klik, karena anda mau menerima jadi Indonesia, anda klik daerah Asia. Tropical atau apa kata kunyian, sampai klik, berkurang lagi, misalnya jadi 30. Nah, gitu, Pak. Nah, dari Asian ini, anda pilih kota-kota yang mirip dengan Bandung. Jadi, semua yang mengandung kata-kata Kuala Lumpur, Kampo, Vietnam, ibu kota-nya, Pak. Terus, Kamboja, misalnya. Kamboja itu bukan penompel, sekarang sudah diganti. Namanya. Lupa. Sejak perang itu. Lupa, saya. Itu, misalnya, ya. Terus, ibu kota-nya... Bukotanya, Laos. Ya, itu sekitar daerah ASEAN lah, gitu. Soal bisnis, ya. Terus, Singapura. Nah, Singapura itu kebanyakan dijadikan kontrol. Karena dianggapnya dia yang paling tertib, Pak. Jadi, menyusutlah, misalnya, jadi 18. Nah, dari 18 itu, bisa Anda syarikan contoh, misalnya. Cara menyarikan, misalnya, begini. Parameter apa saja yang biasa diukur. Ya kan? Yang kedua, ambil sampelnya itu dari mana saja. Ya kan? Terus, jumlah sampelnya itu berapa untuk meng-cover area berapa. Ya, dan seterusnya. Misalnya pakai isotop atau tidak. Nah, kemudian, Anda lihat masing-masing. Ada nggak outputnya? Misalnya, yang gampang aja, Pak. Cari yang gampang. Kita tuh selama masih bisa cari yang mudah, cari yang sulit. Cari sesuatu yang merefleksikan isi dari makalah. Secara cepat. Apa contohnya? Satu. Ya? Bukan abstrak. Bukan abstrak sudah jelas kita baca di awal, kan. Apa? Tahap berikutnya setelah abstrak. Oke, abstrak ya, tapi setelah berikutnya. Apa? Output yang dengan cepat Anda lihat dalam satu makalah. Contoh? No. Output. Itu tidak cepat, Pak. Itu Anda baca. Apa yang paling cepat? Gambar. Dalam bentuk peta. Ya kan? Itu. Lihat set. Oh, ada peta ini. Ya kan? Terus, grafik. Hubungan antara apa dengan apa. Sesuatu yang nantinya akan bisa Anda bandingkan dengan sampel Anda. Bisa. Jadi Anda comok, ambil. Terus Anda plot ulang di tempat Anda plot. Ya akan lebih bagus lagi kalau yang ada di sini, data mentahnya juga dikasih. Jadi Anda tinggal plot ulang, bukan menggambar ulangnya. Ya? Nanti Anda cek, sederhana Pak ini. Anda cek hasil Anda mirip dengan kota yang mana. Itu sudah satu output. Yang kedua, apakah ada perbedaan karakter yang menyebabkan, eh, kesamaan karakter yang menyebabkan hasil Anda itu mirip dengan daerah tertentu. Bisa iya, bisa tidak. Itu juga sudah analisis. Dan kita coba mulai mengglobal, Pak. Ini ya, Anda semua yang ada di ruangan ini. Mengglobal itu. Tidak harus menulis apa-apa dalam masa Inggris. Tapi mengglobal itu menempatkan diri kita pada komunikasi yang bukan hanya orang yang senegara. Gimana caranya? Gampang. Caranya adalah, mulailah Anda, kalau tesis ini ya, atau apapun, publikasi itu, bandingkan dengan negara yang lain. Ini, inilah, kita kan seringnya membandingkan ranking kita dengan ranking orang lain. Nah, ini sama persis pola pikirnya. Bandingkan hasil Anda dengan hasil paper-paper yang tadi. Gitu loh. Kan nanti Anda sitir. Ya kan? Terus nanti Anda sosialisasikan, entah dalam bentuk laporan masih, atau dalam bentuk makalah. Terus mungkin Anda bisa cari orang itu punya Twitter, tidak punya Facebook, tidak. Dimension misalnya. Ya kan? Itu internasionalisasi. Suatu saat nanti orang akan bertanya balik. Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya maaf sekali. Orang itu akan dengan rendah memposisikan dia, tidak berbicara dalam bahasa Anda. Sekarang ini lebih banyak dibanding orang yang sangat sombong. Bilang bahwa, gimana Anda bisa membuat saya mengerti kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalimatnya nggak akan itu yang dia pakai. Itu kan kalimat orang sombong, Pak. Itu sudah jauh berkurang dibandingannya. Tapi, kalau dia memang benar-benar berminat dan menunjukkan setidaknya appreciation, tidak ada. Maka dia akan bilang, untuk lebih mempelajari, bisakah saya dibantu dengan translasinya. Gitu, Pak. Jadi, kita itu sekarang yang sering menempatkan diri kita di bawah. Padahal orang lain justru, apa yang biasa saja. Cuma dia orang Indonesia sudah selesai. Gitu loh, ya. Nah, terus ini. Ini juga penting. Misalnya, kalau dalam kondisi situasi politik, misalnya tahun 98. Gitu loh, ada kondisi begitu. Kalau dalam iklim, misalnya, ada kejadian hujan hebat. Periode El Nino, periode Laminga, dan seterusnya lah. Ini, atau misalnya ada pembangunan besar-besaran di kota Bandung. Dalam satu periode, lima tahun itu, ada berhektare-hektare lahan, sawah, misalnya, dikonversi. Entah dari pengikiman, atau yang lain. Nah, itu itu. Ya, bisa dipamisir. Awalnya sangat sederhana, jadi jangan berpikir. Yang justru bikin sulit Anda memutuskan itu Anda sendiri, benar-benar saja. Iya, kan? Jadi, untuk lulus itu tidak berkaitan dengan rocket science, tidak harus luas sekali, tidak harus sulit sekali juga. Yang penting Anda bisa menambah informasi ke asana ilmu pengetahuan. Nah, selecting ideas using criteria. Jadi, dia diseleksi. Setelah ada ide, ya. Nah, misalnya, kalau ada paper yang bilang bahwa cahaya, bahwa bumi bulat, yaudah. di-delete. Eh, bumi rata misalnya di-delete, 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 di-delete. Terus installnya, bahwa... Oh, suatu paper itu masih mengandut aliran, apa yang nulis belum cek, konek lempeng. Geosinklin. Geosinklin. Ya, geosinklin. Ya, geosinklin. Ya, geosinklin. Geosinklin. Nah, itu di-delete dulu lah sementara ini, gitu. Supaya tidak menambah kerumitan, dan seterusnya. Terus, misalnya, subjeknya di persempit. Misalnya, bisa. Saya ingin mengambil area industri. Industri yang mana? Banyak industri di Bandung. Apakah daya Kolot, apakah daerah Ujung Brung, apakah daerah Gedebagi, apakah daerah Cimahi, misalnya. Dan seterusnya. Jadi, kita tetap bisa, Pak. Ide-nya itu besar, tapi kemudian di-breakdown, breakdown, 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 gitu. Nah, iteratif. Nah, ini. Ini. Kenapa iteratif? Itu ya, perlu waktu. Jadi, karena itu, pada saat Anda proses juga sahir. Itu, waktu Anda untuk bereksperimen. Anda tidak punya pokir yang menyuruh-nyuruh Anda, terus-menerus kerja, gitu. Tapi, yang bekerja itu pikiran Anda, bukan fisik. Jadi, perlu iterasi. Untuk iterasi, perlu waktu. Ya, saya contohkan sedikit saja. Ini bukan apa-apa. Contoh misalnya, Arifin. Arifin memulai sesuatu. Awalnya mungkin tanpa support dana. Yang penting, lokasi itu juga diteliti bersama orang lain, gitu. Gitu ya ceritanya. Yang mana orang-orang ini kebetulan tidak memasukkan komponen yang diteliti oleh Arifin. Terus, dia jualan. Jualan, gitu. Ya kan. Program dia, kebetulan sampai ke saya. Kebetulan di saya ada dananya. Walaupun tidak besar. Misalnya. Begitu. Ya. Jadi, itu perlu iterasi. Ini tidak bisa Anda berpikir sesuatu itu harus sudah jadi, semuanya lengkap. Tidak mungkin. Kecuali Anda, anak. Anak. Salah komponen sih. Need to be patient. Ya, kebetulan Anda juga biasanya kata. Bangsa komponen sih. Need to be patient. Ya. Sabar. Ya kan. Nah, change of ideas. But don't make two different changes. Jadi, bisa berubah tapi jangan terlalu sering gitu. Ya kan. Boleh. Gak masalah. Sebelum jadi. Dan itu bisa saja merubah proposal Anda. Gak ada masalah. Yang penting Anda bisa menjelaskan kenapa ini berubah. Itu namanya kristalisasi. Ya. Seperti magma. Kristalisasi. Beda temperatur. Beda kecepatan pembukuan. Ya kan. Beda tekanan. Hasilnya apa. Komposisinya beda-beda. Batuannya pun beda-beda. Ya kan. Jared Bowen. Nah. Kemudian. Ini. Transform. Nah. Bisa juga begini Pak. Ya. Awalnya Anda itu dari teori. Atau dari kejadian umum yang terjadi di negara-negara urban. Kota-kota urban yang ada di Asia Tenggara. Ya kan. Ada hukumnya. Eh bukan hukum. Kondisi yang umum terjadi. Misalnya. Air tercemar ekoli. Misalnya. Itu itu sudah. Ya kan. Pencemaran terjadi. Membesar dari gulu ke hilir. Nah. Itu kondisi awal. Eh kondisi umum. Yang terjadi. Ya kan. Terus Anda breakdown. Breakdown dalam artinya Anda. Sampling di. Bandung misalnya. Ya kan. Berdasarkan apa istilahnya. Mungkin tata guna lahan dan seterusnya. Teng 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 teng. Ada sampling saat sistematis. Kemudian. Muncul. Ini Pak. Dibikin umum lagi. Bahwa misalnya. Pencemaran itu. Ada dua tipe. Tipe A tipe B misalnya. Ya. Kemudian. Anda bisa membuat. Melawan. Generalisir yang tadi. Bisa. Jadi. Bahwa kota-kota urban itu. Biasanya akan tercemar ekoli. Anda. Daerahnya relatif. Flat semua. Di daerah pantai. Gradien air. Lambat. Dan air tanah juga mengalir lambat. Nah. Akan berbeda. Kalau daerah urbannya di daerah pegunungan. Nah. Kebetulan. Kota-kota. Yang lain itu di daerah. Dikut pantai. Yang ini. Bandung. Masa kota yang lagi. Pegunungan. Jadi. Ada tipe baru. Bisa Anda bilang begitu. Toh baru ini kan. Nanti. Mungkin ada lagi orang. Menyitir kerjaan Anda. Ternyata. Tidak semua pegunungan juga. Seperti ini. Gitu loh Pak. Ilmu itu berkembang akan seperti itu. Ya. Jadi. Anda bisa. Membuat itu. Untuk melawan. Kondisi umum yang awal tadi. Gitu. Ya. Terus. Nah ini sudah pasti. Ini. Ini itu sudah pasti. Apa. Bergulir. Sejalan dengan waktu. Anda itu sebenarnya. Hampir mungkin tidak terasa lagi. Oh ternyata. Dukaan ini salah. Mungkin ini. Dukaan ini salah. Misalnya. Oh ternyata tata gunalah. Itu tidak berpengaruh. Berarti potensi saya salah. Ternyata. Apa yang terjadi. Mungkin aktivitas penduduk. Itu malah lebih. Berpengaruh. Yang mana itu tidak. Berhubungan dengan. Tata gunalahan. Misalnya begini. Pemukiman. Memang betul. Tapi. Limbah rumah tangganya. Itu kok banyak sekali. Ternyata. Sebagian besar. Sudah jadi kos-kosan. Mungkin. Area itu sudah. Harusnya menjadi area. Bukan rumah tinggal. Area. Komersial. Kan gitu. Untuk. Untuk. Atau misalnya. Tata gunalahannya pertanian. Ya kan. Terus tiba-tiba. Kok ada ikon lain. Kan mestinya banyaknya itu. Ya nitra. Nitrit pupuk lah. Ternyata. Lahan persawahan di situ. Sudah di. Kuasai oleh satu. Hotel. Besar. Yang punya. Team park. Tempat bermain. Bertema. Nah. Disitulah. Banyak orang datang. Wisatawan. Dan seterusnya. Balik lagi. Itu lagi. Ininya. Bukan lagi. Limbah pertanian. Misalnya. Ya. Oke. Terus. Misalnya. Anda boleh. Mengajukan pembanding. Seperti tadi. Saya bilang. Testing. Coba lah. Ambil satu. Lagi saya. Untuk meyakinkan diri. Satu lokasi. Saya semulai. Misalnya. Nah. Tapi. Jangan dilakukan. Karena. Terbatasan. Ya. Itu. Pasti. Anda lakukan. Pake alat apa. Oh. Iya. Pak. Satu lagi. Kalau Anda. Mungkin. Bisa juga. Saya minta tolong. Harga ini. Pak. Nyari lagi. Alat untuk. Sungur. Muka air tanah. Autometernya. Iya. Betul. Autometernya. Penyasa itu. Masih bisa digunakan. Masih. Tapi. Pinggiran ini. Sudah gak utuh. Karena pecah plastik ya. Jadi. Sudah. Pecah. Kalau bisa. Harganya mungkin. Ada apa. Cuman kualitasnya. Bisa punya lebih dari satu. Karena yang ini. Saya beli. 12 jutaan. Berapa meter? enggak, enggak sampai 40-an ya kita sih nyari yang segitu aja Pak, kalau yang 100 kayaknya ya jarang juga, kalau pamping tes itu saya anggap satu unit yang lain karena itu satu kegiatan, kalau ini lebih kepada ngukur-ngukur sumber sporadis gitu loh kan, kalau 100 meter terlalu dalam, ya antara 30-an lah, atau 40 meter kalau ada, kasih tahu saya yang ada toko reel-nya kalau bisa jadi telepon-telepon gitu ya saya enggak tahu, langsung telepon aja, mungkin pecahaya plaza gitu toko survei ini, saya lupa namanya punya waterline meter jadi sekalian kalau bisa toko fisik Pak, enak belanja oke, kemudian nah ini biasanya ini seringnya tidak terjadi di kita ini seringnya tidak terjadi ini biasanya terjadi di yang yang kental dengan nuansa eksperimen contoh TG, menurut saya itu masih ada jadi misalnya mereka mau ngukur di resep di batuan gamping maka mereka ngukur dulu di lab batu gamping itu berapa resistif itu itu nah kita kan enggak begitu ya kan nah kita biasanya melakukan komparasi dengan data yang lain yang mirip nah paling gitu, nah itu kebetulan juga jarang dilakukan Pak, kenapa? karena mepet selalu jadi Anda itu cuma berpikir data Anda sendiri top gitu loh jadi analisis kurang gemuk ya itu tadi kan saya bilang tadi ada komparasi, ada kategorisasi kamu mirip dengan ini nah itu kan perlu waktu Pak ya kan kemarin yang baru lulus kemarin itu sih ya ini juga sayangnya itu kurang ini itu enggak prima dalam arti akan lebih bagus lagi kalau dikomparasi sebagai magister memang data dia lebih banyak lebih variatif tapi akan lebih bagus kalau ada komparasinya ya nah ini ini juga cara kita lakukan ya kita cukup sampai kepada oh ada korelasi sekian kita bukan analisis hardcore lah statistik biasanya yang itu yang kesehatan, dokteran, biologi apa yang gitu-gitu untuk mempengaruhi keputusan bahwa mana yang benar ini hipotesisnya kalau kita kan lebih lebih ringan oh ternyata enggak ada hubungan berarti hipotesis tidak terjawab atau salah nah itu kemudian lagi harus disampaikan di kesimpulan jangan lupa Pak setidaknya untuk tesis untuk tesis aja untuk publikasi itu enggak terlalu perlu sebenarnya tapi kalau untuk tesis karena ada bahwa hipotesis harus dijawab di kesimpulan hipotesis salah namanya salah ya nah ini hipotesis proven normal itu yang penting kalau yang lain yang terutama yang tengah kita enggak lakukan misalnya nanti gitu prediction model ya kan contoh misalnya prediction model kenapa enggak enggak ini cara kita lakukan misalnya gini yang bidang mikas biasa yang saya tahu ini tolong di koreksi ada data well-locking dan seterusnya terus kemudian ada interpretasi dan lain-lain yang sebagian mungkin sudah dilakukan mesin nah mesin itu kan punya klasifikasi sendiri ya kan nah itu jarang dikonfirmasi apa betul yang seperti ini kondisinya seperti itu ya kan nah itu benar saya bisa berbicara geolistrik juga sama contoh gampang hanya berapa banyak sih yang kita betulan mengikat lapisan resistivity tertentu dengan lapisan yang real ya ada datanya pemboranya jarang itu kita lakukan kenapa? karena ya tadi data pemboranya tidak mudah untuk dicari ya ngomong secara kualitatif secara kualitatif benar tapi secara kualitatif kurang tepat itu kualitatif maksudnya gimana? contoh-contoh cipak misalnya saya berkirai bahwa di Indonesia waktu kain-kainnya turun misalnya terus saya dibuat sekitar 10 meter saya dibuat kualitatif tapi terkata turun terkata lebih jadi dari 14-20 itu kualitatif dia tak benar atau kurang terus yang kualitatif apanya? turunnya apa? turunnya ya kan itu Anda sudah punya data dari situ kan Anda bilang turunnya sekitar data ya kan? dari mana Anda kualitatif itu misalnya begini jadi jadi kalau di tempat kita memang biasanya kualitatif nggak ada lagi biasanya kualitatif itu begini misalnya turun ya sudah tahu turun ini lebih banyak karena perilaku banyaknya perilaku para pengebor yang tidak jujur saat melakukan pembora nah itu kualitatif nah selama ini kan kalau Anda bilang begitu kan tidak ada orang yang menyangkal dari mana Anda bilang begitu kalau Anda di social science dihabisi Anda karena Anda tidak melakukan interview tidak melakukan apa dan lain-lain betul itu maksud saya jadi sementara ini memang masih kuantitatif kita ini pak full ya nah kalau Anda tadi bilang perkiraannya 10 sampai 20 ya itu kan mau mau apa namanya itu baru hipotesis misalnya itu kan angka Anda menyebutkan turun sebesar 10 sampai 20 karena tren beberapa kota yang lain yang setipe dengan Bandung misalnya turunnya sekian kan gitu misalkan dari situ kan ini ini nah ternyata turunnya lebih banyak ya salah ya bukan salah tapi tidak terbukti hipotesis tidak terbukti udah apakah itu salah enggak bisa jadi kita pada saat bikin hipotesis terlalu umum misalnya daerah yang dipilih sampel untuk umum ya itu terlalu banyak jadi akibatnya kan apa namanya apa gradient itu korelasinya kan bisa naik ini kan melandai menanya gitu terus misalnya Anda memilih sampelnya mungkin terlalu spesifik bisa juga mungkin kalau daerah industri yang lain tidak turun sebesar itu misalnya nah itu ada bahaya di situ juga Pak kuantitatif sebenarnya kita itu terlalu mudah mengeneralisir tanpa kemudian memberi batasan itu seringnya mungkin juga saya sering melakukan tapi saya kembali lagi mengingatkan saya sendiri dan Anda jadi setiap kali kesimpulan itu Anda harus bilang terbatasannya apa ya kan jadi apa hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kesimpulan Anda itu harus Anda tulis ya kan kesimpulan ini mungkin benar tapi bisa jadi hanya pada daerah-daerah yang satu dua tiga gitu ya jadi jangan terlalu ini jadi orang kuantitatif itu terlalu mengeneralisir Pak sampai kemudian masuk koran itu selalu yang dibiarkan dituliskan itu berita yang mau kiamat aja ya beritanya itu bernada kayak mau kiamat kalau bahasa Inggris apokaliptik bahasa Inggris ya puluh Jawa akan kering kerontang dalam 20 tahun itu kan bahasa kiamat ya mengeneralisir seolah-olah penurunan memang itu terjadi terus sepanjang tahun ya kan gitu maksud saya saya pikir gitar mas gitu ya bisa dipahami ya gitu tolong mulai kita lengkapi Pak sedikit sedikit gitu ya kalaupun Anda nggak saya bimbing kalaupun juga Anda saya bimbing tolong ingatkan saya juga jadi komponen-komponen ini harus masuk itu kurang lebih nah sekarang contoh sedikit masalah asumsi misalnya begini hipotesis hipotesis bahwa mahasiswa telat karena cara keluar nah ini Anda juga harus kasih asumsinya kalau kandekan ini itu adalah semacam corong begitu ya maka asumsi disini itu akan mempengakui hasil asumsi misalnya radius rumah dapat ditempur dengan jalan kaki misalnya Anda kasih ini asumsi bisa tahu bedanya gitu jadi untuk untuk men-screen bahwa asumsinya mahasiswa yang kami tutorki adalah yang bisa kalau dalam ke kapus jalan kaki gitu ya kan nah ini nanti asumsi akan beda juga misalnya asumsi bahwa apa namanya mahasiswa ini bangun tepat waktu jadi begitu asumsi ditentukan maka ada variable yang mati kan Anda jadi tidak perlu nanya kamu bangunnya pagi atau enggak saya asumsikan Anda semua bangun pagi gitu ngerti ya yang maksudnya gitu nah tapi kita jarang juga menyentuh ini sampai detil sebenarnya tapi begitu Anda tambahin asumsi maka variable-nya berkurang tambah asumsi lagi variable-nya itu fungsi dari asumsi jadi untuk menyederhanakan itu menurut saya penting gitu ya mungkin itu dulu